Terima kasih telah menonton! 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 awal mulanya Santi terjun ke industri film dan musik Indonesia? Sebenarnya si papa tuh nggak pernah nyuruh-nyuruh. Nggak pernah orang produser, nih anak saya doang gitu, tolongin dong. Enggak. Cuma justru sebenarnya sebenarnya diminta. Jadi yang minta tuh siapa? Jadi kayak diminta tuh kayak musika. Oh, Tante Aci untuk rekaman nyanyi. Nyanyi, karena gini, aku manggilnya tuh papinya Tante Aci itu Papi. Si Papi Amin itu, si Papi Amin itu kan dulu sama papa yang bikin Eka Sabta. Jadi zaman dulunya banget tuh, sampai sebelum musika ada. Nah, jadinya itu terus nyanyi lah. Kita dulu tuh nyanyi-nyanyi aja, nggak ada kontrak, nggak ada apa-apa. Pokoknya nyanyi-nyanyi, nggak pakai bikin kontrak. Menyanyikan itu seneng kan? Seneng, seneng. Ada Ajeng, eh ada Santi, ada Luqman, ada Ajeng. Tiga-tiga nyanyi, tiga-tiga. Enggak, Luqman sama Ajeng nggak nyanyi. Nggak nyanyi, cuman bermusik dan acting ya? Iya, iya. Cuman gitu Ajeng. Oke, ini banyak yang bisa kita korekkan. Oke. Ingat pertama kali Manggung gimana? Manggung? Tak dulu, dia mikir, kita nuangin. Dia mikir, kita nuang. Manggung itu. Eh, ini kopi peteh? Teh, teh. Teh, teh beneran. Teh beneran? Soalnya kok terlalu hitam pekat. Enggak usah, emang mati naju. Oh iya. Enak, dingin. Jadi pertama kali Manggung dimana? Aku itu, pertama kali Manggung itu, saya ingat. Aku tuh, kayaknya di konvensyen ya? Konvensyen Hall? Terus udah gitu nyanyi, sempet juga nggak? Manggung-manggung. Kayak, kalau jamannya kita dulu tuh ada namanya Taman Ria, gitu-gitu. Pernah, pernah. Iya, pasti orang kita bareng-barengan juga. Iya, iya. Mata udah di Parada Cilik, ikut nggak Santi? Nggak ada, Santi. Aku kayaknya Parada Cilik. Iya, iya. Santi itu adalah seorang pabrik figur jamannya kita dulu, yang sangat manis. Duduk selalu di pojokan dan diam, duduk cantik bersama Mama Ita. I miss you, I love you. Iya kan? Kalau Santi sekarang ini ngomong tetap kecil, tapi dia sudah matang. Iya kan? Luar biasa. Berkeluarga? Aku nggak ada anak. Oh nggak ada, tapi berkeluarga. Udah nggak? Udah nggak berkeluarga, nggak apa-apa. Sekali kan? Maaf, ada tulisan cari jodoh, cari jodoh. Sekali kan? Sekali aja. Tolong sekali teman-teman tulis, cari jodoh, cari jodoh. Kita tambang sama sekali, oke? Oke, siap. Dan sekarang pandangan Santi terhadap musik anak Indonesia. Kenapa di Indonesia? Concern? Sayangnya udah nggak, aku ngeliat udah nggak ada lagi ya. Sepertinya nggak ngeliat aku, apakah nggak tahu. Karena kalau di TV kan kita nggak lihat. Kalau di off-air, off-air itu aku juga nggak tahu ya. Boleh ngapakan sayangnya? Iya. Off-air ya, maksanya... Apakah masih banyak yang nyanyi itu? Kan aku nggak tahu. Tapi setahu aku kayaknya udah... Nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya. Apa harapannya Santi untuk anak Indonesia saat ini? Lagu anak Indonesia? Ya aku pengennya ada lagi gitu loh. Pengen ada lagi. Jadi anak-anak itu nyanyi memang sesuai lagu-lagu umurnya mereka. Kayak kekonakanku dulu kecil, Toto senengnya cuma lagu Ariel. Iya, iya. Nyanyi segala macam. Jadi pengen banget seperti kita semua teman-teman ya, Santi Sardi adalah salah satu dewan pakar yang nanti akan kita launch bareng gerakan peduli hiburan anak Indonesia. Wow. Itu yang kebetulan saya juga ada di sana menjadi itu. Dan Santi juga akan menjadi part dari kegiatan kita untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap lagu anak Indonesia. Dibawakan oleh anak Indonesia sesuai dengan dunianya. Message itu harus sampai. Kegiatan sekarang apa, Bu? Selain makan kue? Aku sambil ngambil makanan ya. Sambil makan kue apa, Bu? Jadi sekarang ngapain aja di rumah, temenin Mama Ita. Mama Ita berubah. Temenin Mama. Si Mama ku tuh sudah kena jantung soalnya. Aku ngambilin aja deh. Gapapa. Tapi Mama kan sehat selalu ya sekarang ya? Ya, on off, on off lah. Santi masih bekerja di kantoran nggak sih? Dulu sempet bekerja di kantoran? Aku udah lama nggak. Jadi hanya fokusnya. Setelah bank dilikuidasi, aku dulu di bank. Nggak mau berminat main film lagi? Enggak. Yakin? Enggak lah. Tapi semua orang sangat ingin loh. Soalnya aku udah apel dunia film juga kayak apa. Kayak apa sih? Capeknya maksudnya. Kayak gitu-gitunya. Jadi kayaknya sudah lah. Walaupun diminta, itu kembali lagi comeback. Santi Sardi gitu. Ya kan? Dari dua pengen bermain film lagi dengan kita-kita. Lihat nantilah. Lihat ceritanya. Lihat sama lain. Hari ini bintang-tangunya jawabannya padat. Menayap. Ya kan? Kayak jawabannya di kantoran. Lihat ceritanya. Oke. Nah. Kira-kira kalau misalnya berminat. Kalau aku kan tadi bener-bener film keluarga gitu. Kamu pengen main horror nggak? Film tentang apa gitu. Oh, horror nggak deh. Aku juga penakut. Emang aku penakut? Iya. Menang horror? Apa kira-kira? Ya mungkin kalau masih drama-drama keluarga gitu. Itu oke lah. Masih mau kan? Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu. Kalau misalnya acting tadi tuh yang bertiga itu. Ada kesan yang paling khusus nggak? Di scene paling berkesan yang mana? Yang bertiga tadi. Atau film apa yang paling berkesan buat Santi? Yang berkesan? Semua berkesan sih. Cuma yang paling berkesan itu. Itu yang senyum di pagi bulan Desember. Karena aku tuh belum sekolah. Enggak. Sutradaranya bimbong. Tapi kan dapet kesempatannya tuh arti senior yang oke-oke. Kayak Om Kusuno Sujarwadi. Om Soekarno M. Nur. Rahmat Hidayat. Ada si Tante Rayu Effendi. Hebat banget tuh semuanya. Aku tuh belum sekolah. Jadi kalau disuruh ngucapin apa tuh disuruh ngafal. Sekarang actingnya masih inget nggak waktu itu? Atau salah satu acting apa yang paling berkesan? Atau golden scene-nya seorang Santi Santi di film apa aja? Yang paling berkesan coba? Pengen tahu biar orang-orang pada lihat. Ingat nggak sih? Adegan apa coba? Di film apa? Di film senyum itu aku nawarin si penjahat itu minuman. Coba actingnya gimana? Gimana ya? Om. Om nggak minum dulu. Ada kupi, ada teh. Gaya aja bahasanya. Ada kupi, ada teh. Disuruh begitu. Kalau kecil, ada acting menangis atau yang gimana gitu? Yang sangat karakternya kuat itu di film apa? Hampir semuanya nangis deh. Jaman dulu film. Di filmnya nangis juga. Belum jaman dulu kan begitu. Coba deh topiknya. Kalau nggak anak tiri. Jaman dulu kan begitu. Iya. Masih anak tiri. Susah. Digencat terus sama kakak Dindin. Maria. Selalu begitu kebanyakan. Tapi waktu acting yang paling sulit itu acting menangis. Gak sulit pasti kalau menangis. Ya kan? Maksudnya nggak? Pakai roto ya dulu ya? Enggak. Enggak. Aku nangis beneran. Sesedak. Kasih tipsnya ke temen-temen yang lain yang suka acting. Bagaimana tips membuat adegan menangis dalam waktu singkat. Padat merayak. Bayangin yang sedih-sedih aja. Belum bayar kok. Makan baru sehari sekali. Bagi nangis. Aku pengen makan enang kok. Gitu kali ya. Jadi bayangin sedih-sedih. Terus apa lagi? Sedih-sedih apa ya? Cuma itu aja. Aku bayangin sedih-sedih. Konsentrasi. Cuma kalau begitu kan nggak mau diajak ngomong. Ganggu konsentrasi kan. Ngomong lagi. Sedih. Sedih. Ada yang paling sedih. Yang cepet bikin nangis. Emang Sandi mikirin apa kan? Yang mikirin kalau kita masih kecil kan dulu misalnya kayak si papa kemana atau apa. Paling gitu-gitu. Kan anak kecil masih polot kan. Pikirannya kalau nggak ada gimana ya? Aku ditinggal pergi. Paling gitu-gitu aja. Iya. Jadi semuanya pakai penghayatan. Iya kan? Oke. Prayama. Oke. Mas aja ya. Sebelum syuting ada booming virtual chat. Katanya pakai BBM ya. Itu gimana sih maksudnya? Hah? BBM live chat katanya pernah dulu ya. Paling keren gitu. Belum ada tren virtual tapi kamu udah pakai BBM chat. Bener nggak sih? Enggak. Aku nggak ngerti mah. Kasih nggak ngerti? Katanya disini ada ceritanya nih. Waktu virtual chat interaksi dengan siapa dan apa yang dibahas. Meet and Greet sama fans. Pernah nggak waktu itu? Pasca Sakit Kista. Ada nggak? Oh yang sama Ria. Aku baru ingetnya tuh karena waktu. Campur-campur sih bener-beneran ya. Kalau tadi awalnya kita ketemu sama siapa, Sekarang gue mikir beneran nih. Dia mikir kita lupa. Ya beneran. Bukan soalnya. Itu abis aku sakit kan. Kalau abis sakit bener. Oh iya. Kalau abis sakit tuh yang Ria tuh. Aduh bener-bener Ria tuh. Almarhum Ria Irawan. Aduh Ria tuh luar biasa. Alay dong San katanya. Kita kumpul. Kan Mama Ira juga ada kan waktu itu? Ada. Tuh kan dia juga lupa. Iya. Banyak anak kan kalau sama. Oleh Mama Ira. Cicak usulnya? Cicak. Iya. Ada. Ada. Terus? Ya terus kan kita malah pakai gitu. Pakai live chat gitu. Jangan ketawa kamu. Gimana kalau Bunda Kor lagi? Eh anak bunda. Anak bunda. Jangan ketawa kamu. Iya kan. Belum tahu kalau kamu nonton quick access. Tidak boleh. 17 tahun ke atas. Aku udah pantas belum. Aduh. Seru banget sih. Luar biasa kan. Nanti luar biasa. Hebat loh. Mainnya disitu hebat banget. Aduh luar biasa. Bener loh bisa kayak gitu. Aku cuman kayak gitu. Aduh. Aku bikin. Uuuuh. 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 Uuuuh.